Terima kasih Ini tuh lagi panas-panasnya gitu guys Sehingga gue tuh bakal nge-mention Untuk ada 7 parfum clone Yang keren banget Untuk kalian gunakan saat berpanas-panasan Di tahun ini yaitu tahun 2023 Kalian tuh penasaran ada apa aja Check this out Oke guys balik lagi sama gue tentunya Indofrex channel yang paling keren Seperti parfum di Indonesia Dan di video kali ini gue tuh bakal nge-mention 7 buah parfum yang ngedups Atau nge-clone dengan wangi parfum Yang tentunya cocok banget Untuk kalian gunakan di saat panas trik Atau saat summer Atau musim panas gitu Seperti biasa list kayak gini tuh guys Gue tuh bakal bahagi ke 3 kategori Yang pertama yaitu clone Yang kedua ke designer dan juga niche Dan yang keempat tentu aja untuk lokal Namun yang pertamanya itu gue tuh bakal bahas clone dulu Karena clone tuh lagi hype-hypenya gitu guys So gue tuh bakal langsung mention aja Untuk nomor ke 7 gue Yang bakal gue pake sering banget Di saat panas tuh lagi trik-triknya gitu guys Nomor ke 7 gue tuh bakal nge-mention Gini nih guys Ini adalah G-Polish Inner Force Deep Blue Parfumnya tuh kecium clear Dan juga crisp banget gitu guys Di set kalian gunakan di siang hari Yang terik pake banget Dimana lo bakal dapetin dengan Nuansa aquatic Sorry sorry Blue aquatic Ya emang harus gue tuh taruh Kata-kata blue di depannya gitu guys Karena ini tuh emang Agak sedikit kerasa ada ambroksannya gitu Namun untuk ambroksannya yang ada di parfum ini Justru dia tuh bakal bikin jadi lebih long lasting gitu Dan dia tuh kecium sama persis dengan yang namanya Aqua Digio Profondo Ya gue tuh udah side by side kan kedua parfum ini Dia tuh intetik banget guys Sampai 95% Dari opening sampai ke dry downnya Sehingga Kalau kalian tuh punya budget Di kisaran di bawah 500 ribu 300 ribu kalau gak salah 300 ribuan Dan kalian tuh pengen ngedepetin Nuansa dari clear, crisp, brightnya Sebagaimana enaknya di profondo gitu guys Kalian tuh bisa Arahkan buruan kalian ke parfum ini gitu guys Karena itu keren banget menurut gue Cocok untuk digunakan harian Ke kantor, ke sekolah Gak masalah sama sekali Casual, formal Dia tuh bakal hajar dengan sangat mudah gitu guys So Giparlis Inner Force Deep Blue Nomor ke tujuh gue Di nomor ke enam yang bakal gue mention This is Fragrance Ward Launo Forever Blue Body Parfum Iya kalau kalian tuh suka dengan aroma citrus Yang kerasa realistik Kalian tuh harus coba parfum ini Kenapa gue bilang realistik Karena kebanyakan parfum citrus Dengan genre citrus di openingnya Itu tuh biasanya bakal kecium sintetik banget Karena ya udah ada perbeduan dari woodinessnya Fruitinessnya Maskinya gitu guys Membuat beda kasus untuk parfum yang satu ini Dimana di openingnya lo bakal dipetin Dengan wangi grapefruit Yang emang betulan juicy banget Dan kerasa seperti emang buah beneran gitu guys Sangat fotorealistik dengan citruses Sehingga Ini tuh gue tuh saranin banget Bagi kalian yang emang suka dengan aroma citrus Yang pengen kalian gunakan di siang hari Yang emang lagi terik-teriknya gitu guys Semakin kalian berkeringat Semakin juga dia tuh perform Kalian tuh wajib coba parfum ini Dan ini tuh parfum yang kecium Mirip banget men Dengan yang namanya Dolce & Gabbana Light Blue Forever Di hidung gue dia tuh identik banget 90-95% Dia tuh mirip banget guys Suanginya So bagi kalian yang emang pengen Beli Forever Dari Light Blue Dolce & Gabbana Duit gak sampe Atau mungkin susah untuk kalian cari Kalian tuh bisa Arahkan pandangan ke Launo Forever Blue ini guys 200 ribuan aja Lo udah kecium seperti Light Blue Forever Kita naik si nomor kelima Dan nomor kelima ini guys Lo wajib untuk beli parfum ini guys Karena dia tuh Inspirasinya Atau inspiratornya Udah diskon nyuk lama banget gitu Dan ini adalah Pandora Amorist Dia tuh enak pake banget Ini tuh adalah Citrus Aquatic Fragrance Dimana lo bakal kerasa Seperti lagi Makan jeruk Yang lumayan bitter Namun lo lagi berdiri Di atas batu karang gitu guys Yang batu karangnya tuh guys Sepoy-sepooy Ada umbok-umbak kecilnya gitu Enak pake banget guys Gak kecium Marine sama sekali Atau ada kesan anjirnya gitu Di hidung gue dia tuh kecium Crasp banget Cutting banget di udara gitu Dan itu tuh adalah Salah satu kekuatan Yang emang cocok banget Untuk digunakan Di siang hari yang terik gitu guys Dan dia tuh kecium Seperti yang namanya Bulgari Aqua Amara Sebuah parfum legend Atau flanker legend Dari Bulgari Yang udah diskontinue Dan sampai saat ini tuh Masih banyak orang yang ngeburu gitu guys Namun boro-boro Bisa dapetin Stoknya Udah kosong di mana-mana Alias diskontinue gitu guys Sehingga Kalau kalian tuh pengen Rasain sensasi dari Aqua Amara Dari Bulgari Kalian tuh baru Pemain baru dalam dunia parfum Dan kalian udah gak tau lagi Harus cari di mana Kalian tuh beli parfum ini Atau kalian freket lama Yang pengen bernostalgia Dengan Aqua Amara Yang udah lama habis Di koleksi kalian Kalian tuh bisa Kop parfum ini guys Karena Dia tuh bakal kecium 90-90% 90-95% Seperti Aqua Amara Beneran gitu Mungkin yang berbeda Cuma di longevity Atau overall performance nya Selain itu Dia tuh mirip banget Kita next Nomor keempat Dan nomor keempat ini Adalah Rubroka Theorem Audio Parfum Walaupun itu judulnya sendiri Ini tuh agak Apa ya Kurang ke sounding gitu guys Karena secara jujur Dari House of Rubroka sendiri Gue tuh juga gak tau ya Apakah judulnya Rubroka Apa mereknya Apa tuh Theorem Yang judul atau mereknya Who knows gitu But Ini tuh adalah pengalaman pertama gue Untuk coba dari house ini Dan gue tuh looking forward Untuk juga coba Dari keluarannya yang lain gitu guys Karena dia tuh Keren banget Asli Longevity nya bagus Projection nya itu bagus CS nya bagus guys Dan Kalau Kalau tanya ini tuh Parfum yang kecium Seperti apa Kecium seperti wangi Parfum Woody Citrus Sesiang dipake oleh para gentleman Di Pertengahan 80an gitu Namun bukan berarti Dia tuh kecium Old school Karena dia tuh masuk Dalam golongan Modern sebenernya Namun arahnya Seperti arah-ara 80an gitu guys Dan itu gue tuh suka Pake banget Di summer ini Musim panas kali ini Ketika lo punya Sebuah acara Yang mengharuskan lo Untuk berdandan Super duper formal gitu guys Mungkin juga kalian tuh Kawinan Kalian jadi pengantinnya Namun Resepsi Gedung resepsi kalian tuh Gak punya ac gitu Atau kalian tuh Kawinan di outdooran Yang Dibikinnya tuh Di siang terik gitu Kalian juga bisa Gunakan parfum ini Dia tuh bakal cocok Banget ngeblendnya Dia tuh kecium Seperti the one and only Bulgari Tiger Ya Itu tuh adalah Salah satu Holy grail Untuk para fraghead Khususnya bagi kalian Yang suka dengan Kombinasi citrus woody Emang kedengarannya tuh Simple banget Namun Citrus woodynya tuh Guys Di blend Dengan sangat-sangat Cantik banget Luxurious banget Untuk sentuhannya gitu Sehingga Itu tuh hype banget Dan Itu tuh Di implementisikan Ke parfum ini gitu guys Kita next di nomor ketiga guys Dan yang bakal gue mention Di nomor ketiga ini This is Latafa Ana Abiet Ya ini tuh adalah Fruity Musky Vanilla Fragrance Yang enak banget Untuk digunakan Saat panas-panasan Asli Swear Sumpah Enak banget guys Oke Kalau kalian tuh suka Set yang Ada sentuhan Seperti wangi Sampo gitu Kalian tuh Coba parfum ini deh Kalian tuh bakal Suka Pake banget Dan gue tuh Nggak bakal jelasin Panjang lebar lagi Karena pasti kalian tuh Penasaran dia tuh Mirip dengan parfum apa Ya dia tuh adalah Klon dari yang namanya Zerjov Erba Pura Loh bang Gue tuh udah punya Sedra Blue Dan lo bilang Sedra Blue tuh Asli keren banget kan Kenapa nggak mention Sedra Blue aja Kenapa harus Ana Abiet gitu Nah Gue bakal jelasin disini Karena itu tuh banyak banget Yang nge-mention Di kolom komentar gitu Gue tuh Nge-review untuk Sedra Blue Itu tuh sebelum gue tuh Coba Ana Abiet Dan ternyata setelah Gue tuh cobain Ana Abiet Oficial gue bakal bilang Ini tuh yang Paling atas Kalau kita tuh bakal Ngomongin untuk Klon dari Zerjov Erba Pura Untuk sisi scentnya Sendiri guys Dia tuh lebih tebel Dari Sedra Blue itu sendiri Sehingga gue tuh Lebih suka Untuk Ana Abiet ini So Stop tanyain man Yang lebih bagus dengan Sedra Blue Ini jawabannya Dengan mudah Dia tuh bisa bertahan Di kulit gue Di kisaran 6-7 jam Dan menurut gue Untuk Taraf klon Yang harganya tuh guys 200-300 ribuan Ini tuh Fantastic fragrance Kita kasih nomor kedua guys Dan nomor kedua ini tuh Adalah pembelian terbaru gue Baru sekitar 2 mingguan gitu Ada di meja review gue Dan Gue udah coba Full wear parfum ini Beberapa kali Hasilnya tuh guys Amazing Dan ini adalah Metropolis Masterpiece Ini juga yang pertama Dari house mereka Namun gue tuh Sangat terkesan gitu guys Dengan kualitas juice Yang mereka tuh miliki Ini tuh bagus banget Asli Dan ini tuh adalah Pineapple Slash Nanas Based fragrance Dan Kalau gue bakal bilang Parfum summer Yang komplette Itu tuh semuanya tuh guys Ada di parfum ini Brightnya dapet Sharpnya dapet Freshnya dapet Apa Sweetnya juga ada sedikit Sentuhan sweetnya dapet Pokoknya tuh guys Semua yang lo butuhkan Untuk sebuah Perfect summer fragrance Ada di parfum ini gitu Dan Dia tuh kecium Seperti parfum apa sih Dia tuh kecium Seperti bone number 9 Sand Of him Koblang Dia tuh kecium Seperti bone number 9 Sand Of Peace For him Dan guys Dia tuh mirip banget 90-90% mirip Namun dari Sand yang semirip itu Dia tuh Performasnya kurang mirip Dan Dan gue tuh guys Gak bakal ngeluhin Hal tersebut Karena dengan Sand yang Didepetin di parfum ini guys Gue tuh bisa tau Kalo Gak ada parfum yang Gak bisa di clone Di dunia ini Dan kita next Di nomor pertama guys Di nomor pertama ini Ini tuh parfum yang Sangat-sangat Luar biasa banget Asli Dari semua parfum Clone yang gue punya Ini tuh mungkin Yang sering banget Gue pake Sering banget Kalo Botolnya ini guys Transparan Itu tuh mungkin Udah ada di Pertengahan ini nih Ini tuh adalah Pandora Ellucian Odisport Extreme Dan untuk yang satu ini Kalian tuh Tanya aja ke pihak Servinko Atau toko apapun itu Mungkin mereka tuh Buka preorder Atau mungkin tuh Udah lagi otw gitu Kalo udah ada Kalian singkat aja Ini tuh asli keren banget Untuk digunakan Sangat panas-panasan Gitu guys Dan Lo bakal dapetin Dengan Tongke Ben Bomb Gitu Ya Walaupun Tongke Ben Itu pada dasarnya Bakal membawa Nuansa yang Lebih manis Lebih nati Ada sedikit Sentuhan vanila Yang smoky Gitu Dan juga Tengga Dengan beberapa Notes yang lain Seperti contohnya Mint Mandarin Orange Gitu Dan juga ada sedikit Setherwood Gitu guys Yang membuat Parfum ini tuh Bakal lebih balance Sehingga cocok Untuk digunakan Di siang hari Dan itu tuh Yang bakal lo dapetin Dikemas dengan Sangat ciamik Di parfum ini Dan ini tuh Mirip dengan parfum apa Gue yakin semua yang nonton Pasti udah tau Dia tuh mirip dengan apa Ya Dia tuh mirip banget Dengan Chanel Alour Omsport O Extreme Sebuah parfum Yang begitu hype banget Begitu nomor Satu mungkin Untuk penjualannya Dari Osof Chanel Dan itu tuh Harganya tuh guys Untuk 100 mili 2 juta plus plus Dan lo bisa beli parfum ini Di 300 ribuan Dan uangnya tuh guys 95% Sampai 97 98% Gak 100% Sama sih Karena performasinya tuh guys Ya Mungkin di kalian tuh Bakal bilang Dia tuh lebih lemah Dan lain-lain Namun Dari uangnya sendiri 95% Hampir 100% Mirip banget Sehingga gue tuh bakal bilang Kalau kalian tuh pengen Cari parfum untuk Digunakan sangat panas-panasan Di tahun ini guys Yang Pemerintah tuh udah ngeluarin Beberapa statement Ini tuh udah panas banget Yes Ada beberapa titik di Indonesia Yang Di kota di Indonesia Yang panas banget Kalian tuh hajar aja Parfum ini Dan Kalian tuh bakal Thank me later Silahkan tulis di kolom komen Jika kalian punya tambahan yang lain Dan thank you so much for watching Keep smelling good And Ciao Sampai jumpa di video